Artillery Artillery merupakan kelas senjata berat yang mampu menembak target pada jarak jauh dengan munisi kaliber besar. Dalam pertempuran terutama matra darat, peran artillery sangat penting. Bahkan artillery pernah dijuluki sebagai the king of battle atau raja pertempuran. Pada dua kali perang dunia, sebagian besar korban dari tentara Amerika disebabkan oleh tembakan artillery. Lebih banyak dibandingkan akibat tembakan senapan maupun jenis senjata lainnya. Artillery telah berevolusi dari meriam abad pertengahan yang digunakan untuk menjepul penteng hingga menjadi artilleri berat modern yang mampu menjangkau jarak hingga berpuluh-puluh kilometer. Ada banyak jenis artilleri baik dari segi ukuran, tipe maupun jenis targetnya. Artilleri digunakan baik sebagai senjata tembakan langsung atau direct fire maupun senjata tembakan tidak langsung. Dilihat dari lintasan tembakannya tersebut, artilleri dibedakan menjadi tiga tipe utama. Untuk senjata tembakan langsung dengan lintasan peluru datar biasa disebut sebagai gun atau cannon. Artilleri untuk tembakan tidak langsung dengan lintasan melengkung disebut sebagai howitzer. Sedangkan lintasan yang sangat melengkung dengan sudut elevasi yang besar disebut sebagai mortar atau mortir. Namun, howitzer bisa juga digunakan untuk tembakan langsung maupun menembak dengan lintasan seperti mortir. Dalam video ini, kita akan membahas cara kerja dari artilleri. Kita mulai dari bagian-bagian senjata artilleri. Senjata artilleri terdiri dari beberapa bagian. Tentunya, bagian-bagian ini sedikit berbeda untuk jenis artilleri yang berbeda. Misalnya, ada artilleri jenis tarik atau taut. Ada juga artilleri gerak sendiri yang dipasangkan pada platform kendaraan. Semisal menggunakan sasis tank seperti M109. Atau menggunakan platform truk, misalnya Cesar. Di sini, kita akan fokus membahas bagian-bagian dari artilleri jenis tarik. Artilleri ini dapat dipindahkan dengan cara ditarik oleh kendaraan. Untuk itu, artilleri ini dilengkapi dengan roda. Di ujung belakang, terdapat kait untuk dicantelkan pada kendaraan penarik. Bagian utamanya adalah laras atau sering disebut sebagai gantuk. Laras berupa silinder panjang tempat proyektil melesat karena didorong oleh tekanan gas hasil pembakaran propelan. Di bagian dalam laras, terdapat alur melingkar. Alur atau rifling ini membuat proyektil berputar untuk menyetabilkannya saat terbang. Di bagian pangkal laras, terdapat jember. Di sinilah terjadinya pembakaran propelan saat penembakan. Di bagian belakang laras, terdapat mekanisme bridge untuk mengunci dan menutup lubang belakang laras. Laras berada pada semacam rel yang disebut sebagai cradle. Laras ini terpasang pada mounting yang disebut slake. Dan slake inilah yang berada langsung pada cradle. Sehingga saat penembakan, laras yang terdorong karena recoil dapat meluncur ke belakang. Untuk mengurangi recoil, pada bagian ujung depan laras sering dipasangi muscle brake. Pada bagian atas atau samping laras, terdapat silinder yang disebut sebagai recoil brake. Recoil brake ini memperlambat gerakan recoil dari laras. Selain berfungsi sebagai recoil brake, silinder ini juga berfungsi sebagai counter recoil untuk mengembalikan posisi laras ke posisi semula. Untuk menahan recoil yang besar, artileri terpasang pada landasan yang kuat. Pada artileri tarik, terdapat dua kaki di belakang yang disebut rail untuk menahan recoil. Kaki-kaki ini, pada ujungnya terdapat speed atau semacam mata bajak yang tertanam di tanah. Artileri terpasang pada dua poros, sehingga bisa digerakkan dalam dua aksis, yaitu elevation atau elevasi, yakni sudut vertikal, dan traverse atau gerakan horizontal. Poros horizontal yang memungkinkan artileri digerakkan vertikal berada di bagian belakang dekat pangkal. Ini untuk memungkinkan artileri diarahkan pada sudut elevasi yang tinggi. Namun, penempatan ini berarti poros tersebut berada jauh di belakang titik berat, sehingga laras akan cenderung turun. Untuk itu, pada artileri dengan laras yang panjang, terdapat mekanisme penyeimbang yang bernama equilibrator. Equilibrator memberikan gaya tolak yang berlawanan dengan gaya berat dari laras. Equilibrator ini bisa menggunakan mekanisme pegas, pneumatic atau tekanan udara, dan hidroneumatic. Meskipun lebih sering digunakan sebagai senjata tembakan tidak langsung atau indirect fire, artileri bisa juga digunakan untuk senjata tembakan langsung. Ini artinya, mungkin saja kru artileri berada padapan langsung dan terlihat oleh musuh. Untuk itu, pada beberapa jenis artileri dilengkapi dengan perisai baja untuk melindungi kru dari tembakan musuh. Sekarang, kita bahas amunisi dari artileri. Amunisi artileri terdiri dari beberapa jenis. Ini umumnya tergantung dari kaliber meriam tersebut. Artileri kaliber kecil hingga menengah menggunakan peluru dengan struktur seperti peluru senapan. Amunisi berupa kathrit yang terdiri dari selongsong dengan propelan di dalamnya, primer di bagian belakang, dan proyektil di bagian depan. Kathrit ini merupakan satu paket yang menyatu. Untuk artileri kaliber menengah, misalnya howitzer kaliber 105mm, umumnya menggunakan amunisi semi-fix. Amunisi ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu selongsong dan proyektil. Selongsong berupa selongsong logam yang di dalamnya berisi propelan dan di bagian belakang terdapat primer untuk menyalakan propelan. Proyektil merupakan bagian yang terpisah. Namun, sebelum menembakkan, proyektil ini dipasangkan pada selongsong. Proyektil bisa dipasangkan dan dilepas dari selongsong dengan mudah. Untuk artileri kaliber besar, semisal 155mm, amunisinya terpisah antara proyektil dan propelan. Propelan dibungkus dalam kantong dari semacam kain yang combustible, sehingga ikut terbakar habis saat penembakan. Propelan artileri bisa berjenis single base, double base, atau triple base. Propelan single base, bahan dasarnya adalah nitrocellulose. Untuk double base, selain nitrocellulose, juga ditambah komponen berbahan dasar nitroglycerin. Untuk triple base, ditambah bahan berbasis nitroguanidin. Di bagian belakang, terdapat igniter charge untuk memicu pembakaran propelan utama. Igniter charge ini nantinya akan dinyalakan oleh primer. Agar pemasangan tidak terbalik, bagian igniter charge diberi warna merah. Dengan propelan terpisah ini, kekuatan tembakan bisa diatur. Jika ingin menambah kekuatan tembakan, digunakan kantong propelan yang berukuran lebih panjang, sehingga jumlah propelannya lebih banyak. Ada juga propelan berbentuk silinder yang lebih padat yang biasa disebut MAX, atau Modular Artillery Charge System. Propeling charge ini bidireksional, kedua sisinya sama, jadi tidak akan terbalik. Sekarang, kita lihat mekanisme penembakan dari artileri. Cara kerja penembakan artileri pada prinsipnya sama saja dengan meriam pada zaman dahulu. Propelan yang berada di belakang proyektil dibakar sehingga menimbulkan gas bertekanan sangat tinggi. Tekanan gas ini mendorong proyektil melalui lubang laras. Agar tekanan gas tidak bocor, maka di belakang proyektil diberi sumbat dari semacam kain. Pada artileri modern, amunisi diisikan dari belakang. Pada artileri dengan amunisi fix atau semi-fix, amunisi dimasukkan ke dalam chamber dari arah belakang. Agar saat penembakan selongsong tidak terlontar ke belakang karena tekanan redakan propelan, maka di bagian belakang dikunci dengan bridge block. Untuk amunisi yang menggunakan selongsong, mekanisme bridge block umumnya menggunakan sliding wedge bridge block, yakni mekanisme bridge block berbentuk kotak yang bergerak dengan gerakan bergeser. Ada yang bergeser vertikal, ada juga yang horizontal. Di dalam bridge block ini terdapat firing pin. Firing pin ini nantinya akan mengetuk primer yang berada di belakang selongsong untuk menembak. Ada beberapa mekanisme dari firing pin. Ada yang langsung terkokang ketika bridge block dibuka dan ditutup. Ketika amunisi sudah terkunci di dalam chamber, senjata siap ditembakkan dengan menarik picu yang berupa tuas. Karena artileri menimbulkan recoil yang besar dan cukup berbahaya, maka untuk keamanan, tuas ini ditarik dengan tali. Ada juga firing pin yang menggunakan sistem continuous pull firing mechanism. Dalam sistem ini, tarikan tali mengokang sekaligus melepaskan penahan bekas firing pin. Mirip seperti picu double action pada pistol. Sistem ini lebih aman karena mencegah firing pin menembak secara tidak sengaja. Ujung dari firing pin akan memukul primer pada selongsong dan menimbulkan ledakan kecil yang akan membakar propelan. Tekanan yang tinggi akibat pembakaran akan mendorong proyektil ke depan. Tekanan ini juga menekan dinding selongsong sehingga dinding selongsong akan mengembang keluar menempel pada dinding chamber menyebabkan tidak ada jelah yang memungkinkan tekanan gas bocor ke belakang. Lalu, bagaimana dengan artileri yang menggunakan propelan dalam bentuk kantong? Bagaimana untuk menjegah kebocoran gas ke belakang? Pada artileri jenis ini, yang umumnya merupakan artileri kali berbesar, proyektil diisikan terlebih dahulu. Propelan dimasukkan di belakangnya. Bagian belakang chamber ditutup dengan bridge block yang menggunakan sistem Interrupted Screw Bridge Block berupa bridge block berbentuk silinder dengan bagian sisi seperti skrup yang terputus-putus. Bridge block ini mengunci dengan cara memutar sehingga alur-alur skrup mengait pada pangkal laras. Untuk mencegah kebocoran tekanan gas, di bagian depan bridge block terdapat bagian yang disebut sebagai obturator. obturator terdiri dari beberapa plat silinder yang dipisahkan oleh split ring dengan penampang berbentuk V. Saat plat silinder ini tertekan oleh tekanan gas hasil pembakaran propelan, maka akan menekan split ring sehingga melibar keluar. menekan dinding bagian dalam chamber sehingga menyubat gas agar tidak pocor ke belakang. Pada Interrupted Screw Bridge Block, propelan tidak berada di dalam selongsong logam. Maka primer berada terpisah. Primer berada pada bridge block. Pada artileri model lama, primer ini dipasangkan pada unit firing pin dan kemudian firing pin dan primer ini dipasang dengan disekrupkan ke dalam bridge block, lalu diaktifkan dengan tekanan tali. Ada juga yang firing pinnya menyatu dengan bridge block, lalu primer yang berbentuk seperti selongsong kecil dimasukkan pada lubang di bridge block. Pada sistem yang lebih modern, terdapat sistem magazine. Beberapa primer diisikan dalam semacam magazine pada bridge block, sehingga operator tidak perlu memasang primer setiap kali akan menembak. Karena artileri menembakkan proyektil berkaliber besar dengan bobot yang berat, otomatis recoil yang dihasilkan juga sangat besar. Untuk itu, recoil ini harus dikurangi, diperlambat, dan ditahan. Untuk mengurangi recoil, pada ujung artileri berat terpasang muzzle brake. Pada muzzle brake, terdapat semacam sirip-sirip yang disebut sebagai bevel yang membelokkan semburan gas menyerong ke belakang. Semburan ini menimbulkan gaya dorong ke depan yang berlawanan arah dengan daya dorong recoil ke belakang. Dengan demikian, tenaga recoil akan berkurang. Kemudian, kecepatan dari gerak recoil diperlambat dengan recoil brake yang berbentuk semacam tabung panjang. Recoil brake bisa berada di atas bawah maupun di samping laras. Di dalam recoil brake, terdapat piston yang terhubung dengan laras. Saat laras bergerak ke belakang karena recoil, piston ini menekan cairan semacam oli yang mengalir melalui lubang kecil. Hal ini memberi daya hambat yang berfungsi sebagai rem dari recoil. Aliran oli ini kemudian menggerakkan piston di tabung lain yang menekan gas nitrogen bertekanan. Ketika daya dorong recoil sudah hilang, tekanan gas nitrogen ini akan mendorong piston sehingga laras kembali ke posisi semula. Jadi, recoil brake ini juga berfungsi sebagai counter recoil. Recoil yang sudah dikurangi dan diperlambat ini pada akhirnya ditahan oleh kaki-kaki atau trail dari Howitzer. Artillery umumnya digunakan sebagai senjata tembakan tidak langsung. Peluru artillery menuju targetnya melalui lintasan melengkung atau parabola. Ini artinya, penembak artillery tidak melihat secara langsung targetnya. Sasaran berada sangat jauh dan tertutup perbukitan, pepohonan, dan kontur bumi lainnya. Untuk dapat mengenai targetnya secara tepat, maka senjata artillery harus diarahkan pada sudut yang tepat, baik sudut vertikal maupun horizontal. Selain itu, ada banyak faktor yang harus diperhitungkan dalam penembakan artillery. Sudut vertikal atau elevasi menentukan jarak tembak. Selain ditentukan oleh sudut elevasi, jarak tembak juga ditentukan oleh muscle velocity atau kecepatan awal dari proyektil. Disinilah beberapa faktor harus diperhitungkan, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal misalnya jumlah dan jenis isian propelan serta bobot dari proyektil. Bobot proyektil bisa berbeda ketika menggunakan jenis fuse yang berbeda, karena bobot fuse tersebut juga berbeda. Faktor eksternal yang cukup mempengaruhi adalah suhu udara. Suhu udara akan mempengaruhi suhu dari propelan. Suhu propelan akan berpengaruh terhadap kecepatan pembakaran sehingga mempengaruhi kecepatan proyektil. Karena itu, jarak tembak artileri di medan salju dengan suhu yang membeku akan berbeda dengan ketika ditembakkan di kurun pasir yang panas. Kemudian, sudut horizontal. Artileri akan diarahkan pada target sesuai dengan sudut target itu terhadap azimuth. Azimuth adalah sudut referensi sebagai acuan. Arah azimuth bisa menggunakan true north yaitu arah utara sejati yakni arah ke titik poros putaran bumi ataupun magnetic north yaitu arah utara yang ditunjukkan oleh jarum kompas. Bisa juga sesuai dengan grid tertentu pada beta. Sudut antara target dengan azimuth disebut sebagai bearing. Pada penembakan artileri, sudut ini menggunakan satuan mils atau miliradian yakni seberseribu radian. Satu radian adalah sudut yang dibentuk oleh jari-jari lingkaran dengan bagian keliling yang panjangnya sama dengan jari-jari. Satu lingkaran penuh adalah 6400 mils atau miliradian. Mengapa artileri menggunakan satuan radian dan bukan derajat? Ini untuk mempermudah perkiraan. Karena sudut 1 mils atau 1 miliradian pada jarak 1 km akan membentuk jarak 1 meter. Jadi lebih mudah membayangkannya. Sebelum penembakan, senjata artileri disetting arahnya akar tepat dengan arah azimuth. Proses ini disebut sebagai penjajaran atau gun laying. Pada artileri, terdapat teleskop untuk membidik. bukan untuk membidik target, melainkan membidik titik referensi yakni aiming circle dan aiming pose. Proses gun laying dan pembidikan target juga menggunakan perangkat bantu yang disebut sebagai artileri kolimator. Kita akan bahas prosedur dan cara penjajaran artileri ini di lain waktu. Setelah artileri disejajarkan, maka tinggal diarahkan pada target sesuai dengan sudut target tersebut terhadap azimuth. Namun, senjata artileri tidak serta-merta diarahkan tepat pada arah sasaran. Ini karena jarak tembakan yang sangat jauh. Faktor-faktor eksternal memberikan pengaruh yang mengakibatkan lintasan peluru mengalami defleksi atau melenceng. Faktor tersebut diantaranya adalah arah dan kecepatan angin. Arah tembakan harus mengkompensasi pengaruh defleksi akibat angin. Karena itu, satuan artileri dilengkapi dengan alat pengukur meteorologi baik arah dan kecepatan angin maupun suhu dan kelembaban udara. Kondisi udara di permukaan dan ketinggian tentunya berbeda. Untuk itu, kondisi udara di ketinggian juga diukur dengan menggunakan alat ukur yang diterbangkan oleh balon udara. Faktor lain yang juga diperhitungkan adalah pengaruh dari rotasi bumi. Pengaruh rotasi bumi ini menyebabkan peluru artileri yang ditembakkan melenceng beberapa milir radian tergantung arah dan lokasi koordinatnya. Ini adalah tabel dari buku manual artileri milik Angkatan Darat Amerika Serikat. Tabel ini menunjukkan berapa sudut melencengnya peluru artileri tergantung jarak dan lokasi koordinat. Di utara khatul istiwa, jika menembak ke utara, maka peluru akan sedikit melenceng ke timur. Jika menembak ke selatan, peluru melenceng ke barat. Fenomena sebaliknya terjadi di bagian selatan khatul istiwa, misalnya di penua Australia. Jika menembak ke utara, peluru melenceng ke barat. Menembak ke selatan, melencengnya ke timur. Fenomena ini disebut sebagai efek koriolis. Penjelasan lebih detail mengenai efek koriolis silahkan disimak di channel Ligma Science. Link ada di kolom deskripsi. Defleksi arah timbakan karena faktor-faktor tersebut ditunjukkan dalam tabel-tabel yang sudah disediakan. Sehingga, operator artileri tidak perlu menghitung dengan trigonometri. Pada senjata artileri modern, perhitungan sudut tembakan dilakukan dengan software komputer. Namun, meskipun sudah dihitung dengan sangat akurat, jatuhnya tembakan tetap masih bisa melenceng. Karena, ada faktor kecil lain yang tidak diperhitungkan. Untuk itu, ada tim observer yang memantau perkenaan tembakan artileri. Observer ini menyusup jauh mendekati target untuk memantau perkenaan tembakan. Observer akan melaporkan berapa jauh melencengnya tembakan untuk kemudian dilakukan koreksi. Saat ini, pemantuan perkenaan tembakan bisa juga dilakukan dengan menggunakan drone intai. Berikutnya, proyektil. Proyektil peluru artileri disebut sebagai shell, berupa proyektil berbentuk ogif dengan casing dari pesicor yang berisipan peledak di dalamnya. Pada ujung depan, terdapat view sebagai pemicu ledakan. Pada bagian luar proyektil, terdapat semacam cincin dari lokam lunak semisal tembaga yang disebut sebagai rotating band. Rotating band inilah yang berkontak langsung dengan alur laras. Jika tidak ada rotating band, alur laras akan berkesekan dengan casing proyektil yang terbuat dari pesicor, sehingga akan merusak bagian dalam dari laras. Bahan peledak sebagai pengisi artileri shell bisa bermacam-macam, misalnya TNT atau Composition B. Jenis bahan peledak ini ditulis di bagian luar, umumnya di baris kedua setelah tulisan kaliber dan tipe. pada ujung shell terdapat fuse sebagai perangkat yang memicu ledakan peluru artileri saat mengenai target. Fuse ini dipasang sebelum penembakan. Pada saat penyimpanan dan pengangkutan, bagian depan tempat fuse ditutup dengan semacam sumbat yang disebut lifting plug dengan ujung berbentuk cincin. Sebelum penembakan, lifting plug ini dilepas dan digantikan dengan fuse. Fuse untuk artileri bermacam-macam tergantung tujuan penggunaannya. Yang paling sederhana adalah fuse impact atau point detonating fuse. Fuse ini akan meledak jika menghantam sesuatu. Ketika menghantam target, fuse akan memicu ledakan bahan peledak di dalam shell. Kemudian, fuse delay. Setelah menghantam sesuatu, ada jeda waktu beberapa saat sebelum meledak. Ini umumnya digunakan untuk kesasaran semisal bangunan atau landasan pesawat terbang. Proyektil akan menembus atap bangunan kemudian baru meledak di dalam gedung atau menembus landasan dan meledak di dalam tanah sehingga menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada jika meledak di permukaan. Untuk target personil, digunakan fuse yang mampu meledakkan proyektil saat berada di udara atau airburst. Dengan meledak beberapa meter di atas tanah, maka sebaran pecahan lukam akan semakin luas. Artinya, area letal dari ledakan juga semakin besar. Fuse untuk airburst ini pada awalnya menggunakan time delay disetel agar meledak setelah waktu tertentu setelah ditembakkan sesuai waktu perkiraan. Namun, saat ini umumnya menggunakan proximity yang memancarkan gelombang radio dan akan meledak ketika mendeteksi pantulan gelombang tersebut yang dipantulkan oleh permukaan tanah pada jarak tertentu. Meskipun sudah digunakan selama berabad-abad, artileri tetap memiliki peran penting dalam perang modern. Untuk itu, teknologi artileri terus mengalami perkembangan. Pengembangan teknologi terutama pada proyektilnya yang menggunakan proyektil pintar atau smart munition. Ketepatan tembak tidak lagi tergantung sepenuhnya pada akurasi penyetelan sudut tembakan. Namun, peluru artileri memiliki sistem pengendali untuk bisa mengenai target secara tepat. Munisi pintar ini dipandu dengan GPS sehingga akan tepat mengenai target yang koordinatnya sudah diketahui. Contoh smart munition yang sudah digunakan pada artileri kaliber 155mm adalah M982 Excalibur yang dikembangkan oleh Raytheon. Proyektil pintar ini sudah digunakan oleh militer Amerika Serikat dan beberapa negara sekutu. Smart munition juga dapat mengenai target mobile semisal kendaraan tempur. Pada proyektil ini dilengkapi dengan sensor yang mampu mendeteksi dan mengendalikan jatuhnya proyektil tepat pada target yang bergerak. Menggunakan proyektil artileri dengan sistem pemandu lebih murah dibandingkan jika menggunakan rudal balistik atau rudal jelajah. Sampai jumpa.